Sedikitnya 44 rumah di Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, terendam dengan kedalaman hingga 2 meter, Jumat. Banjir melanda Perumahan Dinar Indah sebagai dampak tanggul kali pengkol yang berada di belakang perumahan itu, Jebol, pada pukul 14 WIB. Seorang korban tewas dalam kejadian tersebut. Korban bernama Agus Purbantoro, korban yang menderita stroke terjebak dalam rumah yang dikunci dari dalam karena keluarga yang bersangkutan pergi bekerja. Meninggal dunia di lokasi karena rumahnya terkunci dari dalam, tidak sempat tertolong oleh warga di sini, kata Kapol Rastab Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dalam laporan video yang diterima Tribun Jatang. Ketinggian banjir di Perumahan Dinar Indah tersebut bervariasi. Paling tinggi di dekat lokasi tanggul yang Jebol, yakni mencapai 2 meter. Banjir berdampak pada 37 keluarga dengan total 147 jiwa. Saat ini air yang masuk ke permukiman sudah mulai surut, kondisi sungai yang meluap juga mulai normal, kata Irwan. Seorang warga, Prayit mengungkapkan. Akibat tanggul sungai Jebol, sekitar 40 rumah di RT-6, RW 25 MTC terendam banjir semua. Kedalaman banjir sekitar 2 meter, yang terdampak satu arta. Satu meninggal, sudah tua ia seumuranku, kata Prayit. Saat ditemui Tribun Jatang di lokasi kejadian, Jumat sore, air banjir yang merendam perumahan tersebut cepat surut. Ketinggian air sekarang sekitar 40 cm, kata Prayit. Pantauan Tribun Jatang di lokasi kejadian, tampak genagaan air masih merendam seluruh rumah dan sejumlah kendaraan milik warga. Pasca banjir, sejumlah rumah rusak pada bagian depan, yakni pintu dan jendela. Perumahan dinar indah berada di RT-6, RW 25 Kelurahan MTC. Posisi perumahan tersebut berada wilayah yang sedikit lebih rendah dari sungai, sehingga ketika ada luapan air dari sungai itu kemudian mengakibatkan rumah terendam. Para korban banjir telah dievakuasi oleh THNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Sukarelawan untuk memungsi ke masjid di perumahan dinar indah. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke Balai Diklat dengan logistik dan obat-obatan sudah ditangani oleh Pemkot Semarang. Oleh?